Minat untuk masuk ke SMK atau pendidikan vokasi itu naik. Sampai syukur, yang kedua memang kenaikan itu tuh seperti ini ya. Dulu menurut saya orang lebih tertarik ke akademik daripada ke vokasi. Sekarang masih, tetapi sudah seperti ini. Jadi pilihannya sudah naik di sini. Sehingga kalaupun nanti orang akhirnya masuk ke sini, tidak lagi seperti dulu kayak stres. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini tidak boleh dijadikan satu pernyataan keberhasilan. Ini justru awal. Ini momentum. Jangan sampai momentum ini nanti kita nggak buktikan dengan link and match kurikulumnya. Link and match dengan industri. Lulusannya juga kompeten. Karena kalau nggak terjadi, ini tuh jatuhnya bisa lebih dalam nanti. Bisa mengecewakan industri. Jadi sekedar eforia. Jangan sampai ini hanya sekedar eforia. Pak, yang kemudian yang harus dilakukan oleh pendidikan vokasi bagi SMK ataupun perguruan tinggi melihat potensi ini, Pak? Semakin menuntaskan link and match minimal 8 paket gitu tadi. Kurikulum, project based learning, guru tamu, dosen tamu, magang 51 semester, sertifikasi kompetensi, training guru dosen, riset terapan, berbasis industri, komitmen serapan industri. Ini harus tuntas. Kalau itu terjadi nanti, animo ini tidak akan diikuti dengan kurikulum SMK, nanti ada kurikulum baru juga. Kurikulum yang berbasis industri, magang itu bisa. Ada juga SMK di dua fast track. Pokoknya seluruh inovasi kita tuntaskan. Sehingga naik, naik lagi nanti. Karena lulusannya ternyata yang menguaskan. Karena kalau enggak ini naik, ternyata lulusannya sama seperti dulu, ya ngejenik. Pak, BB2 fast track nanti, kata mbak akan direlasikan. SMK di dua fast track. SMK di dua fast track. Tahun ajaran depan ini. Sudah ada sekitar puluhan politeknik dan ratusan SMK di seluruh Indonesia yang siap. Di Malang nanti kawasan ekonomi khusus ini yaitu animasi. Di Bali, Manado itu pariwisata. Di Sulawesi Utara, kemaritiman dan perikanan. Di Madiun, itu pergereta apian. Jadi SMK di dua fast track-nya itu politeknik Madiun, SMK, serta Inka. Jadi harus segitiga ini SMK, politeknik, dan perusahaan atau industri. Ini sudah kita galang. Di Padang kemarin juga sudah ada gerakan MOU antara Politek Padang dengan SMK. Di Mak, Lampung. Di Lampung itu juga SMK-SMK Lampung itu anemonya tinggi. Meminta Politeknik Negeri Lampung untuk SMK di dua fast track. Pak, Polinema UB masih belum? Polinema sudah. Polinema, Politenik PENS itu sudah punya komitmen dengan puluhan SMK untuk SMK di dua fast track. Untuk siap dilaksanakan itu Pak ya? Ya, tahun ini Polinema, Politenik PENS. Bahkan Poli-Poltera kemarin di Madura. Itu target saya tahun ini jalan lah. Untuk satu prodi minimal per kampus. Terima kasih. Terima kasih.